Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa saya? Ini nih, ya ini bukan masalahku. Tapi katanya Miss ya, kalau orang Indonesia tuh melihat teman yang ternyata ya, pasti gak tega gitu loh Miss. Dia kan teman-teman kutu sudah tanggara gak punya saudara, gak punya siapa-siapa. Dia awalnya apa ya, sangat sangat percaya sama kuah memang Miss. Dia cuti tau kemarin hari raya itu Miss. Dia gak tau masalahnya apa, suaminya gak pernah ngomong. Murah-murah kan dia datang ke Hongkong lagi, dia bilang udah punya hutang setiap setiap gajiannya, satu bulan semua habis dikasih suaminya untuk bayar ini, bayar itu. Kok murah-murah hutang banyak gitu. Oke lah dia diterima. Habis gitu, dia ada tetangganya telepon, suaminya punya hutang. kalau enggak rumahnya mau disegel gitu Miss. Jadi dia kaget dong, ditemui. Terus habis itu kan dia punya orang tua sudah pikul gitu loh Miss. Mbak Ngo ini. Nah, dia ditinggal sebatang ada di rumah itu sama suaminya itu. Dia lari ke tempatnya rumahnya gitu loh Miss. Di tempat lain. Nah, dia sekarang minta tolongnya Miss. Bisa enggak kalau ditaruh pantai jumbo gitu loh Miss. Siapa yang ditaruh di pantai jumbo? Maknya Maknya Cece itu loh. Cece kan cuma satu orang tapi di Hongkong gitu loh Miss. Harta sudah habis semua sama suaminya. Harta hidupnya itu. Harta habis semua. Terus sekarang orang tua mau ditaruh di pantai jumbo? Iya kan. Kalau enggak kayak Cece misalnya pulang ya. Dia enggak punya apa-apa. Minta gimana mau ngasih maka orang tuanya gitu loh. Dia punya anak satu. Terus ngapain dia keluar negeri kalau dia enggak punya apa-apa? Kan mendingan pulang. Bukan. Bukan Miss. Dia itu di luar negeri dia enggak tahu kalau barang di rumah itu dihabiskan sama suaminya dia terjerumus dengan itu loh Miss judi suaminya. Mbak, kamu pakai hand free tak? Suaramu soalnya menggemar. Oke, oke. Saya enggak pakai NC ya. Halo Miss Terut Silah Miss Ini bukan salahnya Cece Cece-nya itu enggak tahu kalau sudah rumah ditaruh di bank itu surat-suratnya terus mobilnya semua habis semua Miss masih gitu utangnya banyak sana-sini gitu di tetangganya itu murung-murung ngaji ke mbaknya itu Miss Mbaknya itu orang mana? Terus orang dia orang belitar Miss Oke, karena harusnya yang telpon saya itu mbaknya itu Iya, iya nanti saya nanti saya sambungkan dia cuma minta pertolongan itu bisa enggak ya kalau ibunya itu taruh di parti jumpo gitu loh Miss Emangnya punya keluarga sama sekali adik, kakak, saudara enggak punya enggak punya enggak punya Miss satu anak tinggal saja ini ibunya itu cuma anak dia satu saja ada sepupu jauh tapi mungkin ya dalam kesempitan aku ambil kesempatan gitu mungkin Miss Oke Oke, kan kita tidak tahu faktanya Iya Tidak perlu tanya satu orang Iya Iya, iya Sekarang aku sambungkan ya Miss nanti dia cuma butuh panti asuan itu lah kalau yang sudah semua habis ya gimana lagi Miss orang dia ada di sini malah pulang nanti apa yang mau buat hidup orang tuanya sama anaknya gitu loh Miss Itu suaminya Walaupun dia habis kan bulan depan dia masih punya gaji tuh mbak Bukan bukan maksudnya gini dia ini sekarang nih apa ya karena semua semua habis di rumahnya dia pikir dia sini cari uang mau buat hidup orang tuanya itu cuma dia minta pertolongan mau taruh di panti asuan eh panti jumpo itu loh orang tuanya gitu loh karena panti jumpo itu tidak gampang juga menerima orang takutnya iya iya betul iya makanya itu pengen tahu dia kan sudah telepon sendiri panti asuan eh panti jumpo dia bilang kalau kamu masih punya anak gak bisa masuk apa iya Miss itu saja oh gitu ya jadi sekarang ini kayaknya dititipkan sama tetangganya dia bayar gitu loh Miss yaudah loh kalau dia masih punya uang kan lebih baik bayar tetangganya iya tapi kan mungkin takutnya itu nanti ke depannya gimana dia menekan sekian oke lah sekarang kan dia mintanya awalnya 2 juta habis gitu minta 2 juta setengah baru-baru masih sebulan ini banyak apa ya Miss banyak ganti-ganti ngomong gitu loh Miss di panti jumpo juga kan harus bayar ya gak apa-apa dia bayar gak apa-apa yang penting ibunya itu dirawat yang apa ya bagus gitu loh maksudnya dia apakah ada jaminan di panti jumpo juga dirawat dengan bagus ya dia mungkin pikirnya kayak gitu loh Miss tapi ya kalau memang gak bisa ya terpaksa dia orang cuman aku disuruh tanyain bisa gak ya C aku sudah telepon panti jumpo katanya kalau masih ada anak gak bisa tapi ya mungkin kalau kamu di luar negeri tanya dulu lah sama Mami Yuni mana tahu bisa aku bilang itu tadi dia orang saya gak tahu oke 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 tak gabungin ya semoga dia ada gak gabungin gak nyomong kami ya mungkin namanya ikut orang ya cuman dia minta tolong itu saja Miss emaknya itu mau ditaruh panti jumpo gitu loh mungkin yang ini nih yang mau ngerawat ini habis minta sekian 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 gitu kayak orang gimana gitu loh mungkin dia mungkin lebih bagus taruh di panti jumpo bayarnya juga gak masalah gitu loh Miss inilah orang yang terlalu lugu aku sudah ngasih tahu loh Miss kan aku kan penggemar sampai hanya selalu mendengarkan masalah jangan siapapun lah dipercaya gitu kan dia terlalu percaya sama suami loh Miss akhirnya dia semua habis masa aku udah bilang mbak kamu ini disini jangan beli mobil utang-utang udah pertama udah kasih tahu tapi dia udah kena ini suaminya bilang katanya buat bisnis mobilnya buat bawa orang kemana akhirnya gak ada Miss malah jadi seperti ini gitu loh dia gak tahu Miss dia pulang Indonesia udah gak tahu kalau dia semua habis sembarangannya itu habis gak tahu baru tahu sudah pulang ke sini mertuanya telepon kalau utangnya itu sana-sini gitu loh Miss saya kok gak nyampe otak saya kenapa harus dimasukkan di panti jumpo saya gak tahu lah silahkan iya ngerti Miss dia pun yang ambil keputusan sudah ditaruh di tetangganya di tetangganya itu Miss tapi cuman dia lebih bagus ditaruh panti jumpo ya C aku mau tanya sama Mi Yuni bisa gak ya cari panti jumpo yang bisa menerima kan dia sudah telepon sendiri gak bisa kalau ada keluarganya gitu Miss sudah digabungkan halo Miss sudah digabungkan halo Mbak Mbak dia belum nyambung dia belum mengangkat dia belum mengangkat belum mengangkat ya iya dia kan jaga orang tua mungkin sibuk ya itu aja lah Miss aku cuman tanya mana ada ganti jumpo nerima ibunya itu kalau gak ada ya terpaksa jaga orang tua di tetangganya itulah gitu aku sama dia Miss tapi kan saya harus langsung ke dianya aja iya iya betul Miss aku terima kasih aku pun memberi apa ya memberi solusi ya mungkin Miss Yuni ya kalau terlibat dengan TKW insya Allah kamu di kasih ini dibantu aku selalu ngasih saran dia Miss takut diri kan mikir kerja setengah mati tiba-tiba habis aku gak tega loh Miss dia selalu telepon aku buat curhat dia gak ada siapa-siapa yang buat curhat Miss malah di blokir sama suaminya itu jadi gak tahu dimana dia rumah itu betul mau disegel bank ataupun dimana itu mobil dia gak menjelaskan Miss malah dibilang kamu istri durhaka ya Allah aku sampai kesian orangnya bagus ini cc-nya ini gak neko-neko Miss oke saking lugunya seperti itu Miss ya Allah ini buat buat apa ya buat cermin bagi yang lain lah jangan percaya sama siapa aku selalu dengar saman itu loh Miss jadi aku ya itulah yang aku tunjukkan sama orang rumah gak mau percaya sama siapa-siapa masalahnya banyak yang teleder Miss dengan keluarga kalau gak dengan keluarga ya sama gerangan gitu kan siap aku kesian ini Miss gak punya siapa-siapa sebatang karanya cuma curhatannya saya memang aku ya orang jember Miss tapi dibuat curhatan karena aku selalu ngasih nasihat tolonglah mbak sama dengar Miss Yuni itu selalu biar kamu gak boring aku takut bunyi lah Miss dia Miss sampai minum air satu satu cair itu dihabiskan loh jam 2 malam nilpon aku kenapa mbak oh mbak semua habis ternyata gitu aku dibohongin pulang motor mobil sudah digadaikan dia diambil untuk biar aku tahu kalau ada mobil itu itu tetangganya semua ngasih tahu Miss dia lari dari tempatnya itu lari ke tempat rumahnya sendiri di rumah ibunya siap siap iya nanti nanti kalau bisa ini biar telepon sendiri ya Miss ya aku mau kasih dia aku sudah ngomong ya terima kasih banyak ya Miss cuman minta pertolongan orang tuanya itu loh Miss bagaimana nanti itu loh siap siap nanti kamu SMS satu lagi ya ya makasih banyak ya Miss terima kasih terima kasih terima kasih malam assalamualaikum 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 saya gak bisa ngomong ya tentang orang tua yang ditaruh di panti juga saya gak tahu harus ngomong apa teman-teman no comment karena hidup saya gak sampai disitu saya tidak pernah tahu tentang kehidupan orang lain saya juga mengajarkan kalian semua jangan pernah jangan pernah dan jangan mudah menghakimi kehidupan orang lain karena kita tidak ada disitu jadi sekali lagi kita tidak tahu kehidupannya seperti apa dan bagaimana seperti yang selalu saya sampaikan bahwa di dunia ini tidak akan pernah ada orang yang peduli sama kita kecuali diri kita sendiri gak ada orang yang akan kasihan pada kamu kecuali kamu sendiri karena itu saya selalu menanamkan cintai dirimu sendiri sebelum kamu mencintai orang lain pada kenyataannya orang di luar sana itu hanya memanfaatkanmu jangan GR jangan baper tiba-tiba suamimu mencintaimu secara ugal-ugalan ya itu memang benar mungkin cinta cinta itu bukan di atas ranjang cinta itu bukan karena saat kita mengatakan aku padamu I love you bukan cinta itu saat kita ada di titik yang terendah dan laki-laki tersebut masih ada bersamamu saat kita sehancur sehancurnya dan laki-laki itu masih bersamamu itulah cinta karena cinta itu bukan tentang sek cinta itu bukan ditompai dihanceli dikangkangi tapi cinta itu dari hal yang paling rendah dalam hidupmu dan dia masih ada di sana itulah cinta terima kasih buat teman-teman kurang lebihnya saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup baik ya baik yang nampak maupun yang tidak nampak terima kasih dan selamat menikmati